Nah, jadi misalnya dengan pemerintahan daerah seperti sekarang dengan 400 kabupaten Terus semua keluar dari Republik Indonesia menjadi 400 negara kecil-kecil Pokoknya mau ngomong sebarangan Harusnya satu-satu, kok gak efisien gitu ya Nah, tapi barangkali 100 tahun kemudian baru sadar, baru kembali lagi Ini seculit gitu ya Kalau gak udah habis orang Kalau gak udah habis Terus kegaguran banyak kan Nah, jadi yang seperti itu barangkali tekanan daripada global terhadap perekonomian kita Menyari komen disitu Solusinya apa Bu? Solusi gak? Nunggu Tidak membeli produk dari semen atau bagaimana? Tidak membeli produk apa? Dari semen Dari Transnational Corporation Itu ada Cargill, ada Monsanto, ada Siemens, Accent, dan lain-lain itu ada Saya katakan berarti Solusinya apakah tidak membeli? Tidak membeli produknya mereka murah Tidak bisa Eh murah kan kualitasnya bagus Tidak bisa Sulit untuk mempengaruhi Tidak bisa 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 Buat lokal, nasional, buat jarum, jarum, gudang garam, bukan yang, bukan, jarum, gudang garam larinya. Di Samsung sebenarnya gitu ya, lokal-gudang, lokal-gudang, kretek gitu ya. Nah, jadi tembakonya harganya gimana? Ambilan, hancur. Empat tahun ini hancur. Kemudian langkah pemerintah itu mengupayakan untuk diversifikasi tanaman ke depan. Tapi kayaknya juga masih tanda tanya besar. Nah, pemerintah pusat itu senangnya seru ekspor. Serunya ekspor. Jadi, tanam tak komoditi-komoditi yang ekspor. Ada yang pemerintah. Pemerintah pusat itu selalu bilangnya begitu. Nah, tapi untuk kebutuhan rakyat sendiri seperti beras, gula, itu dia tak kuning. Nah, itu akhirnya kan karena kita gak ada investasi di situ, akhirnya asing yang masuk di situ. Kita impon. Nah, ekspor kita mandep. Akhirnya kita gak bisa bayar hutang. Kan kita kan dapat dolar itu kan dari ekspor. Ekspor kita itu susah. Nah, jadi kalau kita kembali ke Tembako. Tembako itu kalau di dalam suatu stage perekonomian. Ekonomi yang paling rendah itu adalah kalau dominasi sektor penganian yang ketinggi. Itu pusat kemiskinan. Orang miskin itu ada di sektor penganian. Harus industri, ya Pak. Ya, jadi keluarga tanya ke saya. Pengatasan kemiskinan gimana, Bu? Keluari dia dari sektor pertanian, pasti dia perekonomian begini. Kalau dia masih miskin, pasti dia miskin. Lihat IPB. IPB itu istitut perbankan Bogor. Asukbang. Si Abdul Isia itu siapa? Si Abdulah. Gubernur Bank Indonesia itu? Burhanuddin Abdulah. Itu lulusan IPB. Istitut perbankan Bogor. Masuk jadi wartawan. Istitut publisistik Bogor. Terus tanya saya lagi, apalagi itu? Istitut pertanian. Bukan, tapi jangan di mana saja, bukan di pertanian. Itu kere. Kere. Gak ada petani itu yang kaya. Gak ada. Pasti kere. Di seluruh dunia itu petani itu kere. Mengapa di Amerika kaya? Mengapa di Swiss petani kaya? Di Jepang kaya, di Australia kaya? Itu sih bukit namanya. Subsidi. Aku kan subsidi, kasih duit. Orang miskin di apa yang disupaya kaya? Kasih duit. Tapi jangan disubsidi melalui pupuk. Kalau dilalui pupuk, terus produksinya naik. No. Pakai kawin lagi. Jangan sekali-sekali membeli subsidi di dalam input. Pupuk, benih, dan lain-lain. Itu, gak-gak, produksinya gak naik. Nah, yang dilakukan oleh Malaysia adalah, kalau kamu berproduksi, kita beli harga pasar, habis itu, besok kamu kaya, kita kasih beli. Gak berproduksi, naik. Kalau dia memproduksi, katakan, maksudnya dia... Makut, makut, diulangku tadi. Malaysia tadi gimana? Nah, Malaysia gini. Sekarang Malaysia itu beras. Gabah, ya. Gabah itu harga pasannya Rp 550. Harga pasan. Jadi petani bawa ke Bernas, kayak buluk di sana, ke Malaysia, top. Waktu satu tahun, ya. Kasih duit Rp 550 sama Bernas. Besoknya, ditransfer, kuat Rp 350. Karena dia sudah berproduksi. Tapi kalau dia gak berproduksi, dia gak dapat Rp 350. Maksudnya, pindahkangannya cari 5 kali. Iya, whatever. Kalau dia mau pindah tangan, tapi begitu dibeli, berproduksi, kasih duit. Nah, baru produksinya naik. Kalau gak dia, jadi subsidi pupuk tidak ada, subsidi bener tidak ada, apa gak ada? Harga pasar aja. Nah, begitu dia berproduksi, dikasih duit. Baru produksinya naik. Kalau pakai input gitu ya, pupuk gitu. Jadi, jual buat tangan maksawit, atau pakai buat kalit lagi, bagaimana yang macam lah itu. Produksi tidak pernah naik. Gak pernah mencapai tujuan. Nah, yang dilakukan negara maju juga seperti, kamu berproduksi, ya, belas jala ini, kita kasih uang tambahan. Baru produksinya naik. Jadi, jangan, jangan lewat operasi dan lain-lain. Oh, kan? Terlalu lamban atau kita menjanjikan bagaimana kalau lewat koperasi? Koperasi itu tujuannya apa sih? Ya, sejaterakan anggota. Sejateranya, kurangnya apa? SHU. Gak jelas. Kalau perusahaan, cari labah, jelas. Kalau operasi, bicara kiri kantong-kanan. Koperasi. Banyakan koperasi, bukan koperasi. Koperasi. Kalau kooperasi, teman saya di depan teman koperasi, kamu suka membina koperasi, ya iya. Kalau kooperasinya kasih uperti, ya dibina. Kalau tidak memperlukan uperti, dibinasakan. Dibinasakan. Kali-kali-kali-kali dibina. Itu kelakuan lah. Jadi, gak ada yang kaya gitu, langsung aja petani dateng. Jadi, begitu dia berproduksi, plop, kasih uang tambahan. Nah, itu baru sukses. Tapi kalau gak begitu, saya gak pernah percaya gitu. Jadi, lewat-lewat kooperasi, segala macam, kooperasi itu gak jelas. Itu Bernas, dananya dari mana untuk ngomong itu? Bernas, pertanyaannya bagus. Bernas, dananya dari mana? Bukan dari APBN-nya Malaysia. Dia dikasih hak monopoli, seperti bulog dulu. Nah, begitu dia dapat monopoli, kan dia pasti dapat laba lah. Nah, labanya itu yang dipakai, buat sukses. Nah, waktu bulog, saya bekerja di bulog 5 tahun, jadi saya tahu bagaimana. Bulog itu punya, punya gula, kalau abangnya banyak. Punya kedulih, hak monopoli banyak. Punya gandung, monopoli banyak. Yang rugi cuma diberas. Yang di 3 komoditi untung. Nah, kalau dia untung, diapain duitnya? Apakah di setor ke negara? Karena bentuk usahanya adalah LPND, lembaga pemerintah non-departemen. Kegiatannya itu, mengelalui biaya angkaran. Kalau dia dapat laba, tidak ada kewajiban. Bukan semua goi, tidak ada kewajiban membalikkan ke negara. Itu LPND. Nah, itu, jadi karena dia tidak ada punya kewajiban untuk ke negara, ditaruh lagi, non-budgeter. Nah, non-budgeter itu, ya sesukanya kepal bulog. Waktu jamannya Bustanul, ya bukan Aceh. Terus, jamannya itu, ya Agustul juga makan, Agbar Tanju. Kalau ditanya saya, semua partai politik pemerintah tersebut makan duang-duang. Kecuali, PRD. Apa? Senjat Miko, apa yang itu. Nah, itu saja. Yang lain, semua makan. Semua makan, kalau tanya saya. Nah, waktu itu semua diperiksa, waktu kita diperiksa oleh Arthur Anderson, mau diperiksa. Yang dicari bukan dananya, non-budgeter itu kemana. Mau di audit. Waktu itu, mentrinya adalah Mbak Bang Sudianto. Terus saya, Mbak Prosedi masih di sana. Kamu buka dong, kasih lihat non-budgeter itu seperti apa. Terus kita bilang, Mas, Mas Bapang, nanti kalau di situ ada nama Mas, beri makan. Jadi dihapus. Kalau dihapus, aku semua. Itu dua per tiga menteri makamu. Kaleng-kaleng. Dua per tiga. Dua per tiga menteri makamu. Laptai politik jual dari PRD makamu. Gimana, apakah kita kasih ke Australia ini Arthur Anderson? Tutup. Kita nilai, semua kita hapus. aman. Aman. Terus nih yang lompat, kita masuk. Jadi, jadi, seperti itu. Tadi ibu mengatakan kenapa petani tidak dianggap menjanjikan, tidak memiliki prospek untuk, untuk pertimbangannya men, katakanlah tadi kan dikatakan miskin. Nah, sementara ini daerah-daerah itu tukikannya termasuk temahagung ini adalah untuk meningkatkan tarif hidup para petani. Kalau tadi mengatakan kira-kira yang betul jenis gimana ini. Untuk meningkatkan para petani. produksi itu harus naik. Kita selalu bicara produksi harus naik. Kita tidak pernah membuat program bagaimana petani supaya sejahtera. Kita selalu produksi harus naik. Sama-sama dari berapa tahun menjadi berapa tahun. Pak Adi dari berapa itu harus naik. Habisnya petani menjadi begitu barangnya banyak kan harus diturun. Kita tidak pernah membuat program mensejahterakan petani. Cuma meningkatkan produksi saja. Itu dua hal yang beda. Tidak pernah. Dia tidak akan berbunuh. Miskin terus kalau kita berfokus kepada produksi. Produksi yang naik. Ini miskin. Jadi harus dibuat program seperti contohnya Bernas tadi. Begitu dia berproduksi kasih duit. Bisa jadi naik. Sejahtera kan dia. Bisa jadi dia naik. Jadi buat. Bernas jualnya kemana? Juga kembali kepada peta kanan? Jual ke masalah. Dia buka outlet di mana-mana. Jadi petani jangan apa-apa? Jadi Bernas itu dia mengatakan kita itu kan petani kita kecil. Banyak. Susah kan kayak BLT bantuan langsung tunai. Itu kan banyak itu petani. Susah katanya. Jadi kalau kita mau membantu petani dengan cara itu susah. Katanya. Nah yang dilakukan oleh si Malaysia satu hamparan 20 hektan kan dimiliki oleh satu petani. Mungkin 20-30 petani dengan urusan dari situ. Mau berapa poin satu hamparan 20 hektare mau 100 petani biarin. Mereka mengelola sendiri. Mau bikin kooperasi mau apa bikin sendiri. Gak ada bantuan apa-apa dari pemerintah. Mungkin harga pasar waktu itu saya katakan 550 ringgit per gabah ya. JKP ya Pak. Panen. Panen. Bukan geling ya. JKP itu kan yang paling murah. Beli 550 ringgit. Ya Pak Pak. Begitu biar nyampe dibayar 550 ringgit. Besoknya di transfer 350 ringgit. Tambahannya. Tambahannya. Ya seneng lah dia mau kerasi. Tapi tidak ada OP ya Bu ya? Oh gak ada. No OP. OP itu kan campur tangan pemerintah. OP itu punya ujungnya gedung bundar. Iya. Kayak saya kan sering tuh. Gara-gara si menteri pendagangan operasi pasar. Harga bulan gak boleh dari 4.800 Oh gitu. Kita impor harganya 5.200 Maka aja kita beri dia nyuruh tapi kita iami gedung bundar. Mampu kita. jadi membantu petani mungkin disiapkan anggaran kalau Ibu perlu disiapkan. Karena ada anggarannya. Jadi petani itu di seluruh dunia petani itu pasti miskin. Kalau namanya petani itu pasti miskin lah. Makanya jangan-jangan jadi petani. Pindah ke sektor lain. terima kasih. Makanya dapat bergampu farmer. Ibu tahu seperti itu dan Ibu pernah ada di situ. Mengapa tidak ada perubahan di sana? Di sana di Bulog. Di Bulog waktu itu. Di Bulog. Kita datang ke Bernas. Bulog. Bernasnya bingung. Loh. Kita kan nyontek Bulog. Nah. Dulu Bulog itu sebelum tahun 70 sampai 75 itu membuat satu hamparan. terus petaninya kalau jual ke Bulog kita beli Ma'ah. Kita kasih seperti persis seperti Bernas. Nah. Tepala Bulog waktu itu Gustano Alifi mendadak dia bikin departemen kooperasi. Kepala kooperasinya kerjanya apa? Ya. Tepala Bulog dia dapat menteri kooperasi. Gak ada kerjaannya kan ini? Departemen yang baru. Ah. Jadilah dia perantara antara petani dengan Bulog. Dia KUD dan lain-lain. Di situ lah rusaknya. Kita pernah buat itu. orang kooperasi nyotek kita kita ke situ benar seding-sendiri. Kita nyotek bulog kok jolok-golok. Marik kesel kita nanya sama kita. Gitu. Seperti pendidikan dulu juga bingung ya. Dia bingung dulu guru-guru SMP-nya dari sini. Karena kita yang belah SMP. Itu artinya apa? Kita mundur. Jadi 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 kalau yang datang ke kita itu adalah satu orang bawa satu ton terus dia ngebaginya ke apa turusannya dia lah situ. Satu hamparan itu kan aduh mungkin 10 petani atau 50 petani urusannya lah di situ. Kita bagi terus dia dia berusaha ini kita kita gak usah ada kooperasi dan lain-lain. Ya aja bikin sendiri. Selanjutnya Bu jujur kalau Ibu yang sudah banyak makan asam garam ekonomi di Indonesia dan mengenal dunia luar jujur menurut Ibu kooperasi bagaimana? kecuali kooperasi itu tergantung mereka itu punya mau maunya anggota sendiri kalau kooperasi sekarang itu kan dari atas nah itu ya gak boleh kalau kita bersosialisasi untuk ini misalnya untuk kooperasi pemasaran bersama anggota sendiri ya silahkan itu mau bagus jadi kita gak ditekan kiri kanan kan tapi jangan dibuat oleh pemerintah pemerintah kan membina kalau dia yang gak dikasih putih dia binasakan kalau dia ada putih itu kan pakai uang negara aja kan gitu hasilnya tuh saya rasa tidak ada saya sepeda apa dengan Ibu namun di daerah itu kooperasi masih perlu dihancuk kami bangkitkan ya tapi itu namanya lain kooperasi itu kalau menurut saya gak apa-apa barangkali namanya ya tapi tujuannya tujuannya itu jangan kita lho di daerah abu-abu begitu jelas ya kayaknya tuh mencari laba itu munafik kayaknya itu laba itu sesuatu yang bagus kita doyit semua ya kan munafik lah kita bicara kiri kantong kanan gue doya ya bilang laba gak mau bilang aja kita cari laba sebanyak-banyaknya itu kayaknya itu undang-undang nomor 12 lu kalau undang-undang 2005 sudah lain tentang kooperasi jadi laba yang besar-besarnya nah that's good asal tujuannya jadi dalam satu orang sini tujuan itu harus jelas dulu kalau tujuannya seperti kooperasi jaman dulu yang sekat yang saya tahu gak mencari laba yang menarik kayak begitu harus jelas orang itu perusahaan mencari laba aja sering rugi ya perusahaan gak cari laba jadi jelas tujuannya whatever namanya ya namanya whatever tapi mungkin koopapak juga sudah bilang di channel laba split sheet ekonomi ya split sheet ekonomi pasti jangan munafik lah kita kita doain duit kok semuanya BUMD di tempat kami juga amburan dulu jadi tadi aneka usaha itu tadi ibu juga sudah memiliki batasan jangan ditahu di tempat yang abu-abu cuman bagaimana untuk mengatasi masalah itu berhubung di teman bumi itu BUMD seolah-olah itu masih perlu hidup gitu rugi ya rugi rugi ruginya dari RUWD RUWD BUNA bagi apa harus dikembangkan ibu di liquidasi aja gak bisa dikatakan itu gitu ya harus dilihat kasus kasusnya ya kalau intinya Bapak-Bapak Bapak menjadi salah satu mungkin jadi komisaris misalnya enggak 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 kalau memang enggak bisa dibina untuk tahun ini misalnya enggak ada sudah sudah dibunuh dibunuh aja yang enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak harus dibinasakan seperti itu ya kita harus lihat seberapa banyak kesempatan yaitu apa tenaga kerja di situ enggak berkembang juga tenaga kerjanya banyak tidak banyak karena yang dipilih hanya perpengkelan lalu percetakan kebun itu dari jalan sedikit jadi saya kira enggak lebih dari satu orang di jivy barang-barang joint venture sama swasta seharusnya harusnya jadi kan kita-kita ini kan orang pemerintahan kan kadang itu mengertinya cuma birokrasi sebetulnya rugi enggak ngerti gitu kita enggak ada spesialisasi di sana nah yang dilakukan oleh Bermas Bermas itu perusahaan gede begitu dia nasionalisasi maksud saya dia restrukturisasi diurutnya dikasih orang asing orang bukan pemerintahan swasta murni nah itu dia joint venture dengan swasta jadi disini dia kan punya moda orangnya kerja magang disini lima orang sini magang semua semua magang-magang enggak cuma dia swasta joint venture tapi bawa muda orangnya bawa muda jadi penjualannya jadi kalau di istilah ekonomi itu total disini pun dikurangi biaya yang si ya si ya pendapatan dikurangi nah kalau kita mau labah ini naikin kita kan harus menaikkan ini mengurangi kecil kuasnya kita kurangikan nah sekarang kalau kita tujuhnya enggak mencari labah segede-gede-nya ya ngapain enggak ini kecilnya